Pemain Persib akui alami penurunan kondisi pasca libur. Sebuah resiko dari libur panjang dan jeda kompetisi dari Desember-Januari adalah penurunan level fisik pemain. Hal itu diakui pelatih Persib Bojan Hodak terjadi kepada pemainnya walau ia mewajarkannya. Hen Hen Herdiana salah satu pemain Persib mengakui penurunan level tersebut. Ia memperkirakan kondisi fisiknya kini berada di level 60-70 persen. Untuk meningkatkannya lagi, program latihan mandiri selama libur cukup membantu untuk melahap program lanjutan dalam latihan bersama tim di persiapan melawan Persis Solo, 4 Februari mendatang. Kondisi pribadi buat Hen Hen sekarang bisa dirasakan, mungkin masih di 60-70 persen di fisik karena libur panjang juga selama 3 minggu. Tapi kemarin juga tidak lepas dari condi tioning, latihan mandiri, juga, untuk menjaga agar tidak ketinggalan, terang Hen Hen. Para pemain Persib mulai digenjot fisik pada sesi latihan Kamis, 11 Januari 2024, di Stadion Sidolik Bandung. Menu latihan aerobik dan ball failing jadi menu yang disiapkan pelatih. Hen Hen akui perlu beradaptasi untuk melahap menu latihan fisik, namun hal itu demi kebaikan pemain agar siap bertanding. Kalau keteteran sih enggak, cuman masih adaptasinya masih agak sulit sedikit karena belum maksimal. Tapi beberapa hari ke depan pelatih bilang latihan seperti tadi akan terus meningkat setiap minggunya, papar Hen Hen. Berita lainnya Kabar baik datang dari pemain Indonesia yakni Yanto Basna yang akhirnya memilih berlabuh ke klub kasta tertinggi Thailand PT Pracuak. Sebenarnya Liga Thailand sudah tak asing bagi Yanto Basna untuk mengembangkan karirnya. Pasalnya, Yanto Basna sempat bermain di Liga Thailand pada musim 2017-2018 lalu. Kala itu, pemain berusia 28 tahun itu bergabung dengan klub seperti Hon KN United hingga PT Pracuak FC. Melihat catatan ini, PT Pracuak FC tentu saja bukan tim baru bagi pemain kelahiran Sorong, Papua Barat tersebut. Kabar bergabungnya Yanto Basna ini sebenarnya sedikit mengejutkan. Hal ini karena Yanto sempat diisukan bergabung dengan klub Liga 1 yakni PSS Leman. Namun, akhirnya ia tak masuk dalam daftar pemain PSS justru Yanto merapat ke Kalteng Putra pada musim 2023-2024 ini. Akan tetapi, pemain tersebut angkat kaki pada paruh musim dan sekarang ia bergabung tim Thailand. Yanto Basna didatangkan PT Pracuak FC sebagai pemain asing keempat. Sebelumnya, PT Pracuak telah mendatangkan Wukun Yong, Chat Chai Butrom dan Chat Mongk Hontong Hiri. Kabar baru ini diumumkan langsung oleh PT Pracuak FC melalui Instagram resmi klub, Selasa, 9 Januari 2024. PT Pracuak mencapai kesepakatan untuk membawa kembali Yanto Basna untuk menambah kekuatan klub, tulis PT Pracuak FC. Berita lainnya, pesan Bojan untuk Irianto yang batal gabung tim Nas. Rasa kecewa dirasakan Rahmat Irianto karena batal tampil di Piala Asia 2023. Bojan Hoda pun memberi pesan agar anak asuhnya di persip itu bisa lego. Sang pemain dicoret dari skuad asuhan Shin Taeyong karena menderita cedera hamstring. Dia belum dalam kondisi 100% dan cedera adalah hal yang sulit dikendalikan di pertandingan. Karena cederanya dari benturan dan sepak bola adalah olahraga kontak fisik, ujar Bojan saat diwawancara. Cedera sulit dihindari di pertandingan sepak bola, seperti halnya kejadian yang dialami Irianto. Tapi Bojan membesarkan hati pemainnya tersebut bahwa dia masih punya masa depan yang cerah. Jadi cedera tentunya tidak bisa dihindarkan. Tapi dia masih muda, masih ada peluang berikutnya untuk tampil di Piala Asia maupun turnamen internasional lainnya, tukasnya. Sementara itu, Shin Taeyong coret Sadil Ramdhani dan Arhan Fikri dari skuad tim Nas Indonesia di Piala Asia 2023 terungkap. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, pencoretan Sadil Ramdhani dan Arhan Fikri dilakukan berdasarkan pertimbangan teknis tim kepelatihan Shin Taeyong. Sumarji mengatakan ada sejumlah kriteria yang dinilai oleh pelatih tim Nas Indonesia, Shin Taeyong, dalam menentukan skuad tim Nas Indonesia di Piala Asia 2023. Penilaian itu dilakukan dari segi teknis hingga strategi. Ya, betul Sadil dan Arhan, dicoret, ujar Sumarji. Pertimbangannya adalah teknis. Ada kriteria-kriteria yang dinilai oleh Coach Shin. Penilaiannya itu mulai dari teknis sampai strategi, lanjutnya. Dengan begitu, Adam Alis akan masuk kepada skuad tim Nas Garuda setelah sebelumnya dicoret, semoga tim Nas gak cor di Piala Asia nanti amin.